Jadi Pak Sudarajat, tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta istri bahwa siap akan menghadiri dan kami pun juga mendorong supaya menghadiri memenuhi panggilan KPK ini. Berarti pagi ini berkantor Pak ya? Nah pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan alanya panggilan KPK, dia akan mengenuhi, dia akan segera kesan. Statusnya nanti seperti apa Pak? Untuk sebagai hakim aku? Karena kita sudah tahu bersama, ada pengumuman itu bahwa ada satu tersangka ya, kita lihat perkembangannya. Kami hanya tahu juga baca dari media bahwa Pak Sudarajat tetapkan tersangka dan minta supaya operatif untuk memenuhi panggilan KPK. Nah itulah yang kami jelaskan kepada saudara-saudara sekalian.